Pulau Jawa itu mengidentifikasikan bahwa itu pusatnya dunia Bencana diawali dari pusat Sudah jelas tok, bencana di pulau-pulau mana lain ya jangan merasa aman Tapi berusaha bagaimana untuk lebih waspada meningkatkan kepekaan rasa Terbatasnya pemikiran nalar manusia sekarang itu sangat hanya diarahkan padahal yang sifatnya duniawi Hanya mencukupi kebutuhan ragawi Adanya tanda gunung meletus itu kan saling terkait antara jalur Mahmai Dibilang arus mediterania jadi alur jalur Mahmai itu kamu terhubung Kan kayak gitu kan antara jalur satu dengan nyalem itu terburu Jadi suatu terjadi gunung meletus yang lebih dari satu tempat dalam waktu yang sama itu perlu diwaspadai Itu ada tekanan dari perut bumi Karena bumi itu kondisinya sudah panas Ya kayak pendaraan ya loh Motor itu kalau mesinnya panas kan jebel ya Ya kan Ya sama aja bumi ini Bagikan generator Berputar Kondisi permukaan bumi ini sudah banyak polusi dengan akhirnya terjadi pemanasan secara global Mempengaruhi daya tahan atmosfer Ya kan Lapisan ozon Akhirnya apa Energi radiasi matahari itu sangat berpengaruh pada kondisi bumi ini sendiri Nah Makanya ketika ada Erupsi gunung di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan Itu walaupun terjadi beberapa gunung itu perlu diwaspadai Dan satu hal Jawa ini bagaikan pusarnya bumi Dan Semua gejula itu pasti diawali dari pusatnya Jadi kejadian alam itu diawali dari tanah Jawa Namun Itu punya akar Seperti akar itu Jadilah arus lava itu mempengaruhi akar yang menjelar kemana-mana Itu saling terbubung loh sampai seluruh dunia Memang bencana itu dianggap Bencana besar itu diawali di pulau Jawa Karena pulau Jawa itu mengidentifikasikan bahwa itu pusatnya dunia Bencana diawali dari pusat Sudah jelas toh Bencana di pulau-pulau mana lain Ya jangan merasa aman Tapi berusaha bagaimana untuk lebih Waspada meningkatkan kepekaan rasa Karena gini Jalur Mediterania Itu mempunyai alat seperti akar Ya Yang namanya sumber Itu kayak gini loh mas Ibaratnya gini Sumber air sama kali ke dinding mas Sumber air dari gunung Kan kali kan sekos Kali kan dari sumber air kan Dari gunung kan Nah kamu lihat Jalurnya sumber sama Kalinya gede mana Gede kali ini toh Nah di dalam itu seperti itu Arunan lava itu Semakin kesana itu jalurnya semakin gede Nah Itu menandakan bahwa Semakin titik bencana itu Terjauh dari pusatnya Itu efeknya semakin besar Memang bencana itu akan diawali dari pusatnya atau sumbernya Makanya dibilang jauh itu adalah pusatnya dari Keluarnya magma Nah tapi Yang berbahaya itu Misalnya Ini Jowo Ini Jowo ya Ini Jowo Ini ada akar-akarnya Misalkan yang Rusia Amerika Yang ini Eropa Afrika Ini goyang Ini aman-aman aja Tapi ketika ini sudah tidak aktif lagi Maksudnya itu sudah Aktifitasnya sudah Menurut Menurun Nah ini yang diwaspadai Semakin jauh Dampaknya semakin besar Semakin jauh lagi Tambah besar Semakin jauh lagi Tambah besar Semakin jauh lagi tambah besar Makanya bencana akan diawali dari pulau Jawa Hingga sampai membelah Modarani Wong Jowo Kari Sak Judo Cino Londok Kari Eh Wong Jowo Kari Separo Cino Londok Kari Sak Judo Nah Wong Jowo itu artinya adalah Asia Tenggara Sak Judo itu artinya 2% Sak Judo Separuhnya 50% Karena Lelur kita dulu kan Tidak paham dengan Ilmu persen-persenan Kan gitu kan Apa yang ada Tulisan persen Orang-orang Iya Orang dulu kan Hitungnya kayak Separuh Seduduh Iya wrong percent Kan gitu Istilah-istilah Mana ada Lelur kita dulu Ngenal Wrong percent Tidak paham dengan kata-kata Kan gitu Makanya disebutnya Jowo Garis Separo Cino Londok Kari Sak Judo Nah Cino itu kan Mengapa orang Jawa itu Menganggap Cino lah Cino itu Orang yang dianggap Matanya sipit itu Dianggapnya Cino Sangat orang yang ngerti ini Wong Jis kan Modali kan Yoi Kaya Kita nyebut Ini mereknya Apa Air Menel apa Nyebutnya Aqua Padahal mereknya lain Ya sama aja Kan gitu Terus Londo Kita eh kulitnya Entah itu dari luar negeri ya Mungkin dari kulit hitam Atau putih Dianggap Kilo Londo Kan gitu kan Makanya kan Cino Londo Garis Sak Judo Cino Londo Garis Sak Judo itu Tinggal 2% Jadi Dari keseluruhan Keseluruhan jumlah Orang Selain Asia Tenggara Itu Tinggal 2% Bayangkan Kan gitu Terus Sak Judo Eh Separuh itu Artinya 5% Nah karena lulur kita Dulu kan gak mungkin Ngomong 5% Bahasa seperti itu Kan belum ada Ngomongnya Ngomongnya Separu Artinya 50% Nah Dari 50% Dan 2% Ini 50% Orang Asia Tenggara 2% Dari non Asia Tenggara Itu di kumulatif Hanya tinggal Seluruh dunia Sersisa 5% Mula orang Lulur kita Dulu bilang Besoknya Jaket Dari Wengsak Proliman Artinya Proliman itu 5% Karena Bahasa dulu Gak ada Persen-persen Gak ada Proliman Kan Makanya Itu Diperbandingkan 100 Bagi Banding 5 Itu makanya Wayang itu Bukan Sesuatu yang Cerita yang Belum Apa yang namanya Dulu pernah Ada Tapi Itu memang Menggambarkan Sesuatu Kejadian Dari awal Manusia Tercipta Sampai Akhir Peradaban Manusia Makanya Perang Boroto Ido Joyo Binangun Itu apa Pandawa 5 Kurowo 100 Perbandingannya Kan 5 Banding 100 95% Itu gak Tahu Kemana Yang selamat Pandawa Tapi 5% Seluruh dunia Kan Banyak Ya kan Nah itu Apa gak Mengerikan Makanya kan Dengan adanya Kawruh-kawruh Kayak gini Ayo Benungupoyo Bicaranya selamat Kan Gitu kan Zaman sekarang kan Orang kalau Belum tahu Belum lihat Di depan matanya Itu belum percaya Makanya kan Perlu pengolahan Spiritual Kebangkitan Spiritual Itu biar Memahami sesuatu Yang sekiranya Nanti akan terjadi Kan Gitu Itu kan Bukan Karena Memang Ya Menung Soki kan Gampang Gitu Wah Yang penting Somadang Somangan Ngopong Mikir Tekan Menung Kecuekan Manusia Itu Kadang Ya kan Tidak Mau memahami Kondisi Alam Akhirnya Lali Lupa Diri Ya kan Hanya Mengedepankan Keinginan Ya kan Semua hasrat Keinginan Nafsu Dunia Angkara Murka Karena apa Alam Intagget Utama Alam Itu adalah Satu Angkara Murka Keduanya Orang Yang Merasa Pintar Dari Ketidak Tahuannya Itu Tadi Makanya Lebih Lebih Baik Jadi Orang Yang Merasa Bodoh Tapi Berusaha Untuk Memahami Dan Mengerti Kan Itu Apa Apa Nekui Ngajar Sesat Kan Ngajar Memberikan Misalkan Aku Ngasih Tahu Ini Ada Bencana Kan Solusi Kan Gitu Gak Melepas Kan Kadang Meramal Ini Tapi Gak Ngasih Solusi Diambil Positifnya Solusinya Yang Diterima Yang Adanya Peristiwa Ini Ini Itu Kan Kewas Padaan Misalkan Kejadian Dan Gak Kejadian Bila Solusinya Ini Dijalankan Bermanfaat Juga Ada Gunanya Apa Dila Kau Bakal Lelek Kan Ya Orang Kadang Kadang Terbatasnya Pemikiran Alar Manusia Sekarang Itu Sangat Hanya Diarahkan Padahal Yang Sifatnya Duniawi Hanya Mencukupi Kebutuhan Apa Ragawi Nah Makanya Kan Itu Tadi Baroto Yudo Joyo Binangun Barata Itu Perang Saudara Joyo Binangun Itu Kejayaan Untuk Membangun Kejayaan Kita Melawan Barata Artinya Apa Ke Egoan Di Dalam Diri Kita Penapsuan Di Dalam Diri Kita Biar Kita Mampu Mengendalikan Kalau Kita Sudah Mengendalikan Diri Kita Kita Akan Menjadi Orang Yang Tahu Diri Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Menyadarkan Memberikan Kesadaran Pada Diri Akhirnya Lupa Diri Makanya Zaman Saya Lali 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 Makan Lali 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 Mengedepankan Karsa Mengedepankan Ego Keinginan Dan Segala Apa Yang Sekiranya Hanya Untuk Sebatas Kebutuhan Raga Tapi Di Dalam Raga Itu Ada Yang Lebih Penting Yaitu Jiwa Raga Raga Tidak Wadah Tidak Yang penting Di sini Sekarang Yang di Ape Ape Wadah Di sini Nah Ini Kita Radopeni Makanya Kan Kalau Orang Terawat Jiwanya Pasti Raganya Terawat Tapi Orang Yang Terawat Raganya Hanya Fokus Pada Raga Belum Tentu Jiwanya Baik Makanya Dibilang Zaman Edan Maksudnya Ngedan Apa Ceru Makanya Orang Dibilang Gila Itu Karena Kehilangan Kesadaran Besarannya Keseorang Wah Memaras Mekir Dirosok Akhir Dikrosok Kan Makanya Itu Kan Perlu Pendidikan Nilai Tentang Nah Kehidupan Itu Kadang Kadang Dilupakan Hanya Mencukupi Kebutuhan Ragawi Tapi Secara Jiwanya Itu Tidak Diperhatikan Padahal Raga Itu Makanya Jiwa Itu Reinkarnasi Terus Reinkarnasi Ganti Raga Bosen Ganti Raga Terus Kan Orang Yang Lelur Kita Yang Sudah Sempurna Itu Masih Reinkarnasi Untuk Melakukan Penyempurnaan Level Lagi Peningkatan Cahaya Dari Jiwa Itu Sendiri Apa Menes Yang Melakukan Mau hidup Berapa Lagi Penderitaan Lagian Gitu Menung Sok Kan Penderitaan Iya Kan Karena Di dalam Sifat Ragawi Penuh Dengan Ilusi Sifat Yang Fata Morgana Yang Fana Sesaat Iya Kenikmatan Kenikmatan Yang Fana Namun Semuanya Hanyalah Fata Morgana Harus Dilingungi Rasa Senang Rasanya Sedih Rasanya Wiss Mereka Ini bagian dari Penderitaan Tapi Kalau kita Sudah bisa Memahami Diri Mampu Mengendalikan Diri Penderitaan Itu bagian Dari Kenikmatan Iya Karena Gini Kalau orang Sudah Paham Dengan Tentang Tentang Hidupnya Suatu Permasalahan Kehidupan Itu adalah Kenikmatan Karena Ketika Kita Tidak Mampu Menikmati Penderitaan Yang kita Alam Kita Tidak Mampu Menghadapi Tentang Kehidupan Itu Sendiri Iya Makanya Kan Ini Dengan Ada Yang Saya Ceritakan Semuanya Ini Alasan Alam Melakukan Suatu Tindakan Kita Bisa Harus Berbukir Dengan Akal Sehat Hati Yang Cernih Makanya Ini Smart Thinking Inner Beauty Jiwanya Adalah Jiwa Yang Bercahaya Kalau Kita Mempunyai Kecedasan Smart Thinking Kita Bagus Hati Kita Penuh Dengan Inner Beauty Kasih Keindahan Kedamaian Jiwa Kita Akan Memancar Iya Kan Dan Emosional Akhirnya Terjadi Self Control Kita Mampu Mengendalikan Diri Kalau Kita Sudah Memang Self Control Itu Yang Terjadi Adalah Karena Alam Ini Anah Adalah Hukum Imbal Balik Hukum Cermin Selama Apa Yang Kita Lakukan Baik Maka Akan Menjadi Karma Yang Baik Ketika Tapi Sebaliknya Ketika Kita Melakukan Hal Yang Buruk Karma Akan Terima Ya Buruk Makanya Kan Morantur Bakal Ngunduh Orang Yang Merah Bakalnya Menue Itu Hukum Alam Jadi Kalau Alam Seperti Ini Alam Sudah Melakukan Hukum Hukum Secara Absolut Mutlak Dan Itu Harus Terjadi Karena Semakin Jangan Berpikir Semoga Tidak Terjadi Bencana Itu Karena Menung Saya Gulek Penang Mau Berbuat Untuk Kehancuran Bumi Ini Tapi Tidak Berani Menerima Resiko Segoi Salam Menung Sani Wah Kasian Saudara Kita Yang Bencana Memang Kasian Apa Pernah Manusia Merasa Kasian Dengan Alam Ini Apa Pernah Kasian Kalau Alam Kasian Ya Bersihal Sekali Kasian Alam Itu Kena Bencana Apa Terjadi Disakiti Manusia Apa Pernah Tapi Ketika Manusia Kena Bencana Kasian Semoga Tidak Anu Bencana Kasian Saudara Kita Memang Kasian Memang Kasian Tapi Lebih Kasian Alam Alam Ini Seperti Orang Digatik Kita hidup Dari Air Minum Dari Mana Alam Kita Mandi Sehari Hari Dengan Alam Makan Dari Tumbuhan Dari Tanah Alam Pernah Gatik Ya Zaman Saya Saya Tidak 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 itu bukan suatu penyembahan, tapi suatu yang kita rasa syukuri kita menganggap alam itu ada, walaupun pernah menganggap ada alam itu sendiri tapi ketika alam ada bencana, alam yang disalah, jadi di alam ini saya bahasalah di kei orang ngerti, di kei bencana, kok nginilah kan, jadi ada di alam, ya susah kan ya itu kan, ya itu kan, lho, 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 sekali-sekali manusia memahami itu kan gitu loh jangan memikirkan ya manusia itu merasa peran utama di bumi ini kan gitu loh ya saya bilang tadi ya, demi apa, sedulur kita yang sudah tidak punya raga dianggap demi ya kasih hian-hian dibuat, ya kan, mereka juga punya, pengen hidup, juga dia juga hidup diberikan kehidupan oleh sang semesta 1 2 2 3 4 5 5 10 10 11 15 14